Padlus sholat. Keutamaan sholat. Bahwa sholat itu cahaya. Yang akan memberikan cahaya pada hati seseorang di dunia ini. Dan menjadi cahaya yang benar-benar cahaya nanti pada hari kiamat. Rasulullah sholatul nuk. Sholat itu cahaya. Makanya Pak, kita berusaha bagaimana caranya supaya sholat itu jadi pelipur lara kita Pak. Rasulullah s.a.w. itu ya kebiasaannya kalau ditimpa sesuatu yang sedih langsung sholat Pak. Kata Ibu Abbas, pernah suatu ketika dalam perjalanan Rasulullah mendengar berita meninggalnya saudaranya. Saya lupa namanya. Maka beliau pun langsung minggir dan sholat. Karena sedih mendengarkan berita saudaranya meninggal, langsung sholat. Dalam harita Abu Daud, disebutkan kan Rasulullah s.a.w. beliau itu kalau ditimpa perkara yang pelik, yang sulit, sholat. Maka para ulama mengamalkan ini Pak. Ibu Temi yang kalau baca buku terus gak paham. Sholat. Imam Bukhari ketika menulis kitab Sohib Bukhari, setiap mau masukkan satu hadith, sholat. Coba kita jadikan sholat seperti itu dalam hidup kita Pak. Kita ketika menghadapi problematika kita dalam putih kantor misalnya. Sholat. Ibu lagi berantem sama suami. Sholat. Ibu lagi puyeng anak nih kok. Ya anak saya kok susah banget diatur. Sholat. Minta kepada Allah s.w.t. Sehingga kita jadikan sholat itu sebagai permintaan solusi kepada Allah. Penguat hati Pak. Ya. Ada permasalahan apapun kita dalam hidup kita. Sholat. Sholat. Juga kita jadikan Pak. Sholat itu sebagai pelipur lara. Rasulullah s.w.t. Jualat kurrotu'aini bis sholat. Dijadikan kurrotu'ain ku penantram, penyejuk jiwaku dan mataku itu dalam sholat. Makanya Rasulullah s.w.t. Kalau sholat itu lama. Tidak kayak zaman sekarang Pak. Sholat terawihnya cepat banget. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Sampai ada sholat terawih bercepat di dunia. Ya. Bagai itu. Ya. Saking tidak menikmatinya sholat. Tidak entah lama-lamaan bermunajat dengan Rabbinya. Sehingga sholat bagaikan berdiri di atas sahabah, bara api. Supatnya minta ampun. Kita tidak ingin seperti itu Pak. Kita ingin agar kita ini diberikan oleh Allah kenikmatan dalam sholat itu Pak. Ya. Rasulullah s.w.t kepada Bilal. Ya Bilal. Arihna bis sholat. Baik Bilal. Jadikan kita istirahat dengan sholat. Ya. Ini akun Islam. Gimana caranya? Supaya sholat itu jadi pelikul lara kita. Jadi hiasan hidup kita. Ada problematika apapun. Segera sholat.